ya salam sahabat kembali dengan om bro channel kembali menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat jam trokmania cuca ijo lover cuca ijo nusantara kita bermain cuca ijo sampai dimanapun sampai penjuru nusantara jangan takut jangan kentar untuk bermain cuca ijo cuca ijo itu burung yang mendominasi di setiap gantangan ya langsung ke tema yaitu ke bentar Greg saya kasih kotakan dulu ini pertanyaannya supaya gak kecampur karena memang setiap pertanyaan itu om bro pilih-pilih dulu apabila pertanyaan itu layak untuk dibuat video tip om bro akan tulis di buku seperti ini dan om bro bikinkan tip tapi kalau pertanyaan itu kok sudah ada di video di video om bro ya om bro akan kasih gambar playlist cuca ijo disitu om bro akan menyuruh mencari sendiri karena sudah ada ya kita langsung ke pertanyaan ya agak agak-agak lemes ini ya kopinya gak ada ya ini langsung ke menu pertanyaan om bro tolong di jawab tolong dan beri masukan tentang cuca ijo saya untuk pertanyaan itu seperti ini om bro bagaimana setting cuca ijo yang harian ragus makan jangkrik sehari itu bisa 10-12 jangkrik sekali makan jadi kalau dihitung itu sehari pagi dan sore habisnya 20-24 gitu ya maharagus ini terus habis disantap habis saya turuti semua karena memang kemungan burung seperti itu dan setelah saya lombakan cuca ijo itu di atas langsung gembung aduh ini sebenarnya ini sulit pertanyaan sulit nih om bro juga pernah ngalamin punya cuca ijo yang ragus seperti ini pernah tapi apakah ini benar apakah ini nanti cocok atau tidak tapi om bro akan jawab sesuai dengan yang pernah om bro lakukan saja yang sudah pernah om bro alami om bro pernah punya cuca ijo seperti ini bukan hanya 12 bahkan sampai 20 itu habis dilalap semua cuca ijo nya memang ekstrim saat lomba ya tapi kalau kita tidak memajunya dengan prasmanan buah memang nantinya burung itu akan gembung karena untuk settingan ef yang terlebih itu juga menyebabkan gembungnya karena terlalu tinggi birahinya jadi untuk jawaban om bro mengenai cuca ijo yang ragus kita harus makan dan saat dilombakan itu gembung yaitu settingannya seperti om bro kemarin itu settingannya begini kita harus merubah secara pelan-pelan nafsu makan cuca ijo itu dengan cara memangkas ef setiap harinya dan memberikan buah secara bervariasi karena gini kadang cah ijo itu dia tidak begitu suka dengan pisang dia lebih suka ke papaya dia lebih susah ke jambu misalkan ya dia lebih suka ke apol misalkan seperti itu jadi saat itu juga saat kita akan mengurangi porsi ef yang akan dikonsumsi cuca ijo itu nanti kita memberikan prasmanan buah jadi sehari kita memakai dua buah misalkan hari Senin kita pakai papaya dan pisang terus porsi efnya kita pangkas langsung aja pangkas jadi separohnya itu misalkan dia sehari habis satu pagi itu habis sepuluh kita pangkas aja jadi lima nanti siangnya dia akan lapar dia pasti akan memakan buah yang ada disitu dan disitu kita perhatikan buah yang paling banyak dimakan berarti itu buah yang disukai cijak ijo apakah itu nanti drop ya pasti drop karena biasanya dia makannya enak-enak makan jangkrik itu habis sepuluh ketika dikasih lima ya pasti drop drop itu dalam arti dia tidak drop drop itu tidak tapi akan sedikit kaget terus bunyinya akan sedikit berkurang tetapi nanti setelah berjalan seiring berjalanan waktu cijak ijo itu akan aman dan akan menyesuaikan dengan pakan yang kita berikan ya memang sih memang kita harus menuruti kemuan burung tapi kalau burungnya dikasih kemuan seperti itu kok gembung itu kita harus merubah itu ya jadi untuk settingan settingan itu sebelum kita normalkan kembali sebelum kita mendidiknya dengan apa yang sudah umur berikan tadi susah untuk memberikan settingan ya kecuali saat di kantangan itu saat mau lomba itu tidak gembung karena ini kan gembung kalau enggak gembung itu mudah mencari settingan kita tetap berjalan tapi kalau gendut itu kan susah umur mau ngasih settingan apa juga bingung karena apa karena setelah kita kasih ef semampu dia makan disitu tidak bongkar isian tidak narung tapi malah gembung itu bingung kan settingannya harus bagaimana jadi cara terbaiknya sebelum kita menuju ke settingan yaitu kita harus membuat cijak ijo itu mengurangi makan ef dengan menambah buah ya dengan cara perasmanan buah itu tadi setelah perasmanan buah itu diberikan memang cijak ijo saat pertama kali diberikan itu memang akan drop drop ya bukan drop mental tapi drop eh cijak ijo itu tidak akan segacor saat dia makan dikasih ef secara berlebih itu ya jadi untuk settingannya apabila nanti sudah mapan ke perasmanan buah dan ef yang sudah dikurangi dan disitu sudah mulai kacor baru diterapkan settingannya jadi jangan buru-buru di setting karena ini kan mau di setting bagaimana lalu di lombokan jakembung bingung kan umpruh jadi jawaban umpruh alternatif terbaiknya yaitu kita poang pangkas dahulu efnya dan kita berikan perasmanan buah setelah dia mapan dan mau menerima apa yang kita berikan eh sebagai settingan barunya baru kita berikan setting ke lomba jadi pertanyaan ini ya bersambung ya bersambung dan akan umpruh jawab kembali jadi apabila yang bertanya ini sudah mempraktekan apa yang sudah umpruh berikan ya nanti kalau burunya sudah enggak kembung itu enak-enak sekali untuk menyating burung itu karena untuk bermain cijak ijo itu memang kembung ya didis ya macam-macam itulah pelanggaran-pelanggaran cijak ijo umpruh aja bilang itu memang cijak ijo itu sulit sekali sulit ya benar-benar sulit ya hanya itu yang bisa umpruh berikan ya untuk jawaban pada pertanyaan yaitu cijak ijo rakus makan tetapi saat dimakan gempung atau jadi balon itu melontong kedem gitu ya itu jadi untuk jawaban umpruh yaitu dinetralkan dahulu dipangkas dahulu efnya ya dikasih perasanan buah setelah pihak apa itu terkondisi dan mampu membukti apa yang kita berikan baru disetting untuk lomba karena ini gembung jadi kalau gembung itu enggak bisa disetting kan gembung-gembung asli bukan gembung semi gembung tapi kalau gembung-gembung itu kan memang harus disembuhkan dahulu dengan cara dirubah dengan cara mempangkas efnya dan memberikan perasanan buah nah hanya itu yang bisa umpruh berikan ya maaf untuk video ini karena umpruh lemes sekali ya karena umpruh itu sedikit blank banyaknya pertanyaan itu tidak membuat umpruh semangat tapi malah membuat blank karena satu pertanyaan itu harus difikirkan berhari kadang berjam kadang berhari untuk memberikan jawaban yang benar-benar mampu memuaskan nah hanya ini yang bisa umpruh berikan semoga infonya membantu